Renungan pagi, pulang ke rumah oleh LNG White, 9 Juli 2020. Mari kita berdoa. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayor Babah. Silahkan Ibu Rina. Terima kasih. Renungan pada pagi hari ini berjudul Allah Sedang Berbicara. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Masmur 46 ayat 11. Dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapak mereka yang di surga. Dan sepanjang hari biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita ia berkata, Sebab aku ini Tuhan Alamu memegang tangan kananmu. Janganlah takut sebab aku yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan akan memenuhi kehidupan mereka. Inilah pelajaran yang hanya dapat diajarkan oleh dia yang telah mempelajarinya. Hanya oleh karena banyak sekali orang tua dan guru yang mengaku mempercayai firman Allah, sementara hidup mereka menolak kuasa firman itu. Sehingga pengajaran kitab suci tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Kadang-kadang orang-orang muda harus dibawa untuk merasakan kuasa firman. Mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan tabiatnya. Kemungkinan suatu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya, mereka melihat kehidupan orang-orang yang mengaku untuk menghormati hukum-hukum Allah. Tentang betapa benarnya perkataan yang telah diucapkan kepada Nabi Yeskil. Umatmu berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumunan dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang engkau ucapkan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Yeskil 33 ayat 30 dan 31 Adalah suatu hal memperlakukan Alkitab sebagai satu bukti petunjuk moral yang baik, yang perlu diperhatikan sejauh tetap sesuai dengan semangat saman dan kedudukan kita dalam dunia. Adalah suatu hal yang lain untuk menghormati Alkitab itu sebagaimana adanya. Firman Allah yang hidup, firman yang merupakan hidup kita. Firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan dan pikiran kita. Menahan firman Allah sebagai suatu perkara yang kurang daripada ini berarti menolaknya. Dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-keraguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Banyak orang, bahkan pada waktu kebaktian, tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi, mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Seri Membina Keluarga Jili 3, halaman 244-246 Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina, Tuhan Yesus memberkati. Sudaraku dalam Tuhan, siapakah Allah yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini? Dengan jelas dinyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan ialah Allah Bapak. Yesus setiap hari berkomunikasi dengan Bapaknya yang di sorga. Demikian juga dengan kita. Kita perlu setiap hari berkomunikasi dengan Bapak kita yang di sorga. Perhatikan kondisi dalam mana kita berkomunikasi dengan Allah Bapak. Education halaman 260 paragraf 2 menjelaskan. Di tengah kesibukan yang mengerikan ini, Allah sedang berbicara. Dia meminta kita untuk memisahkan diri dan berkomunikasi dengannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Masmur 46, ayat 11 Allah Bapak berbicara kepada kita pada kondisi tenang. Itu sebabnya dia berkata, diamlah. Roh Nubuat menambahkan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 440 paragraf 2 yang berbunyi. Ketika setiap suara lain diredam, ketika setiap kepentingan duniawi disingkirkan, keheningan jiwa yang membuat suara Allah semakin jelas. Penting sekali untuk berdiam diri dan tenang, agar kita dapat mendengar Allah berbicara. Mengapa penting untuk mendengarkan Allah berbicara? Renungan hari ini menyatakan bahwa firman Allah itu merupakan hidup kita yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Bila mana kurang daripada hal-hal ini, itu sama dengan menolak firman Allah. Bagaimana caranya Allah Bapak berbicara kepada kita? Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini yang diambil dari The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Menyatakan, Sang pencipta agung mengumpulkan penghuni surgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapak, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapak kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga, dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firmannya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapak. Dia, yaitu Bapak, telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Allah Bapak mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, Sehingga, kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapak. Apa yang anak Allah firmankan sama dengan firman dari Bapaknya. Jadi, Allah Bapak berbicara kepada kita melalui dan di dalam anaknya. Itu sebabnya anak Allah juga disebut firman. Nah, ayat inti kita pagi hari ini diambil dari Masmur 46 ayat 11. Mari kita baca ayat 8. Masmur 46 ayat 8 berbunyi, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan dalam ayat ini dan bagaimana dia menyertai kita? Yeremia 10 ayat 10 menjelaskan, Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kemudian, Yohanes 17 ayat 3 dengan jelas menyatakan siapa itu Allah yang benar. Ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Dia berkata, Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan bagaimana dia bisa menyertai kita? Kembali melalui anaknya. Matthew 1 ayat 23 menyatakan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jelas bahwa Tuhan yaitu Allah Bapak hadir berserta kita melalui dan di dalam anaknya. Karenanya, Ibrani 1 ayat 2 menyatakan, Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jelas bahwa Allah Bapak berbicara kepada kita melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Namun, Yesus sudah kembali ke surga, lalu bagaimana caranya anak Allah berbicara kepada kita? Dan menyertai kita? Manuskrip Rilises Vol. 4, halaman 2.1.2, paragraf 1 menyatakan, Allah berbicara kepada kita melalui firmannya, menunjukkan jalan iman dan kebenaran sebagai satu-satunya jalan menuju kemuliaan. Semua yang memiliki roh Kristus akan menempatkan nilai tinggi pada kitab suci, karena itu adalah nubuat-nubuat Allah. Siapakah firman itu? Yesus Kristus anak Allah, dan dia berbicara kepada kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Inilah cara Allah Bapak berbicara kepada kita, yaitu melalui dan di dalam anaknya, dan inilah cara anak Allah berbicara kepada kita sekarang, yaitu melalui kehadiran rohnya. Dan, Alpha Omega Jidid 5, halaman 1.6.7 menjelaskan tentang penyertaannya. Sementara Yesus melayani dibait suci yang disorga oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Matius 28, ayat 20. Yesus berbicara kepada kita melalui kehadiran rohnya, dan Yesus menyertai kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Dan firman serta penyertaan Kristus adalah sama dengan firman dan penyertaan Allah Bapak, Immanuel. Allah beserta kita, dialah Yesus Kristus. Lalu, di mana Yesus berbicara kepada kita? Christ Triumphant, halaman 369, paragraf 6, menjelaskan. Ketika kita menyerahkan diri kita bagi Kristus, dia berbicara kepada hati mengisinya dengan rohnya. Kristus berbicara kepada kita dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Tidak heran kita dinasihatkan untuk diamlah dan dengar. Sesudah itu, hidupkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, bahwa Allah berbicara kepada kami. Kami perlu berdiam dan tenang untuk mendengarkan dia berbicara. Kami perlu memisahkan diri dari kesibukan dunia dan keributan yang ada, agar suara Allah semakin jelas. Dan Allah berbicara kepada kami, yaitu Bapak, melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, dengan menerima kehadiran rohnya dalam hati. Tolong kami, ya Bapak, untuk selalu meminta kehadiran roh anakmu. Hadirlah dalam hidup ini, ya Yesus. Kehendakmu yang jadi, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurur selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!